Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Reli Channel Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi atau sharing berkaitan tentang pengalaman berobat di rumah sakit Cipto Mangkusumo Atau lebih kita kenal yaitu rumah sakit Cipto ya Nah hal ini sangat cocok bagi teman-teman yang sekarang dirujuk atau teman-teman ingin berobat ke rumah sakit Cipto Teman-teman bisa mendengarkan sharing di kesempatan kali ini ya Sehingga teman-teman bisa mempersiapkan apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika teman-teman ingin berobat ke rumah sakit Cipto Mangkusumo Nah di kesempatan kali ini saya akan sharing pengalaman berkaitan tentang daftar di RSCM secara online Nah di video ini di video sebelumnya saya sudah membahas berkaitan tentang cara daftar ke RSCM secara online Artinya ini bagi teman-teman yang baru pertama kali teman-teman wajib daftar secara online terdahulu Sehingga teman-teman nantinya akan memiliki nomor rekamedik dan selanjutnya teman-teman bisa daftar secara online ya Jadi teman-teman harus menonton video ini terlebih dahulu sebelum teman-teman pergi ke rumah sakit Cipto Nah namun di kesempatan kali ini berbeda setelah teman-teman memiliki nomor rekamedik yang telah diberikan oleh pihak RSCM Nantinya teman-teman tidak perlu anti lagi seperti datang pertama ya teman-teman Melainkan teman-teman bisa untuk datang ke RSCM menggunakan perjanjian online Sehingga teman-teman kesarannya 30 menit sebelum teman-teman masuk ke poli Jadi ini lebih efesien terhadap waktu teman-teman ya Biasanya untuk daftar secara online itu teman-teman wajib datang pagi-pagi Bahkan sampai sebelum subuh teman-teman sudah harus di RSCM Namun di kesempatan kali ini karena saya akan sharing berkaitan tentang alur atau daftar secara online Jadi teman-teman cukup datang 30 menit sebelum teman-teman melakukan pemeriksaan di poli Nah bagaimana sih untuk alur daftar secara online? Baik teman-teman di kesempatan kali ini saya akan memberikan sharing berkaitan tentang pendaftaran berobat di RSCM secara online ya teman-teman Nah langkah yang pertama silahkan teman-teman terlebih dahulu memiliki aplikasi RSCM ku Nah untuk aplikasi ini sudah tersedia di playstore silahkan teman-teman untuk undung kemudian teman-teman untuk daftar di aplikasi tersebut Nah untuk cara daftar atau membuat akun di RSCM ku teman-teman bisa melihat video yang ini ya Disitu saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk membuat akun secara online Nah bagi teman-teman jika teman-teman sudah memiliki akun dan aplikasi RSCM ku sudah tepat ya teman-teman Karena kedepannya teman-teman tidak perlu antri secara offline Melainkan teman-teman cukup untuk daftar secara online Nah bagaimana sih cara membuat perjanjian online tersebut? Untuk membuat perjanjian online sebetulnya gampang sekali ya teman-teman Teman-teman bisa membuka aplikasi RSCM ku kemudian klik perjanjian Kemudian klik poli yang kalian tuju Kemudian klik tanggal untuk penjadwalan ya teman-teman Nah untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa melihat video ini Karena di video ini saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk mendapatkan perjanjian online Baik teman-teman kemungkinan teman-teman akan bertanya ketika teman-teman sudah mendapatkan nomor perjanjian Atau kode QR seperti ini ya teman-teman Nah lalu untuk daftarnya seperti apa? Nah untuk daftarnya sangat mudah sekali ya teman-teman Jadi teman-teman diharuskan datang setengah jam sebelum teman-teman melakukan perawatan Atau sebelum teman-teman berobat di klinik yang kalian tuju Jadi disini teman-teman bisa datang ke mesin anjungan yang sudah tersedia di beberapa titik Bisa langsung antri Nah karena disini untuk antriannya juga cukup panjang juga ya teman-teman Namun ini tidak lama ya teman-teman Jadi cukup untuk datang setengah jam sebelum teman-teman periksa Kemudian teman-teman untuk cetak perjanjian online ya Untuk cetak perjanjian online nya cukup mudah ya teman-teman Jadi teman-teman tinggal input aja nomor ID perjanjian Nah untuk lebih cepat teman-teman juga bisa scan QR pada aplikasi RSMQ ya teman-teman Jadi teman-teman tinggal scan aja di mesin anjungannya Nah nanti untuk SEP nya atau surat agibitas pesertanya akan keluar ya teman-teman Jadi silahkan langsung teman-teman untuk ambil aja di belakang layar ini ya teman-teman Teman-teman setelah teman-teman mendapatkan bukti perjanjian tersebut Silahkan teman-teman langsung saja datang ke poli Karena memang untuk aplikasi ini sudah terintegrasi ya teman-teman Jadi untuk pendaftaran online ini sudah ada datanya nanti di poli ya teman-teman Nanti teman-teman tinggal langsung periksa aja Tidak usah menunggu berkas seperti teman-teman daftar secara offline Selanjutnya jika teman-teman sudah melakukan pemeriksaan Teman-teman juga bisa tracking dimana sih obat teman-teman saat ini Obat teman-teman sudah didaftarkan dari pihak noter ke parmasi Teman-teman bisa melihat pada aplikasi RSMQ ya teman-teman Nah di aplikasi RSMQ ini teman-teman bisa melihat status obat teman-teman bisa diambil jam berapa Nah ini cukup mudah untuk melihat tracking obat Teman-teman juga bisa melihat video yang ini ya Di situ saya sudah jelaskan bagaimana cara melihat tracking obat Baik teman-teman dan itulah alur ketika teman-teman ingin berobat Di RSMQ menggunakan perjanjian online Jadi untuk perjanjian online ini untuk mengepasiankan waktu ya teman-teman Jadi teman-teman tidak perlu antri pagi-pagi Teman-teman cukup scan barcode kemudian langsung ke poli Dan teman-teman bisa langsung ambil obat dan langsung pulang Nah jadi intinya saya sarankan kepada teman-teman Untuk berobat menggunakan metode online Sehingga menggunakan kepada teman-teman semua Nah dan bagi teman-teman yang memiliki kedala seputar perjanjian online Teman-teman juga bisa sharing di kolom komentar Nanti mari kita sama-sama berdiskusi memecahkan permasalahan ini Baik teman-teman semua video ini bermanfaat Dan menjadikan wawasan untuk kita semua Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan menekan tombol subscribe Kemudian nyalakan tombol lonceng Untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Rili channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih